Halo guys, Assalamualaikum, kalau kamu nyarinya HP yang kece dan juga speknya oke, HP dari Vivo bisa jadi pilihan yang paling tepat. Dari dulu sampai HP-HP barunya Vivo selalu mengutamakan tampilan yang enak dipandang, tapi juga bagus kalau ngomongin kualitasnya. Seperti yang akan kita bahas kali ini, ada beberapa HP Vivo terbaru yang speknya makin kesini makin menarik untuk dibeli. Penasaran apa aja HP-nya? Langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 daftar HP Vivo terbaru di tahun 2024. Yang pertama, Vivo Y18. HP yang dibanderol 1 jutaan ini punya desain yang cukup bagus dan juga dibekali sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Performanya juga cukup bagus karena pakai chipset Helio G85 yang dipadukan dengan RAM hingga 6GB dan internal hingga 128GB. Jadi untuk keseharian harusnya aman dari lag, terutama kalau pilihnya yang RAM 6GB-nya sekalian. Layarnya pun cukup enak dilihat berukuran 6,56 inci panelnya IPS HD+, dengan refresh rate 90Hz yang udah mulus untuk scrolling sosmed. Dan untuk daya tahan baterai 5000mAh-nya udah tergolong bagus, hanya saja untuk pengisian dayanya cuma 15W sehingga akan cukup lama untuk ngisinya. Sementara untuk fotografinya dibekali kamera utama 50MP dan kamera selfie 8MP. Sedangkan yang jadi kekurangannya adalah pengisian daya lambat, tidak ada lensa ultrawide, dan desain kamera depannya jadul. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang kedua Vivo Y28 HP terbarunya Vivo ini juga datang dengan spesifikasi bagus di kelasnya, yang mana baterainya jumbo 6000mAh dengan pengisian daya cepat 44W. Daya tahannya awet karena didukung layar hemat daya berukuran 6,68 inci berpanel IPS HD+, serta refresh rate 90Hz yang udah cukup mulus. Lalu layarnya ini juga terang dengan 1000 nits dan udah wet touch display yang artinya masih bisa disentuh dalam keadaan basah. Tidak lupa ada pula sertifikasi IP64 yang tandanya udah tahan debu dan percikan air. Untuk performanya sendiri pake Lio G85 yang ditandemin sama RAM 8GB dengan internal hingga 256GB. Sementara fotografinya pake kamera utama 50MP dan lensa bokeh 2MP serta kamera depan 8MP. Jadi memang cukup disayangkan tidak ada lensa ultrawidenya. Namun untuk fitur lainnya udah lumayan menarik seperti adanya NFC dan speaker yang udah stereo. Hanya saja untuk gyroscope belum hardware sehingga tidak ada stabilizernya juga. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang ketiga Vivo V40 Lite Nyari desain keren emang gak salah kalau pilihnya HP dari Vivo. Seperti HP baru yang satu ini Vivo kasih tampilan kece dengan beberapa pilihan warna. Yang untuk favoritnya adalah yang titanium silver ini. HP ini punya daya tahan baterai yang awet dengan kapasitas 5000mAh dan dukungan fast charging 80W tian dalam 15 menit aja udah bisa nambah 45%. Nah untuk layarnya ini juga udah cukup simetris dengan panel AMOLED 6,67 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Dan kecerahan hingga 1200 nits yang udah termasuk terang meski dipake di luar ruangan. Lalu untuk kamera ada lensa 50MP yang ditemani lensa depth 2MP. Dan ada juga AI Aura Light Portrait yang fungsinya seperti flash pada umumnya tapi disini kita bisa atur warna untuk objek dan backgroundnya. Nah kalau untuk performanya ini pake chipset Snapdragon 685 dan dipadu RAM 8GB dengan internal 128GB ataupun 256GB. Kalau untuk penggunaan kasual ringan tentunya udah lebih dari cukup. Tapi kalau mau dipake gaming berat tentunya agak kurang cocok kalau pake HP ini. Link pembelian di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang keempat IQ Z9X. HP ini unggulin baterai jumbo 6000mAh dengan bodi yang cukup tipis. Yakni cuma 8mm aja yang notabene ukuran standar HP baterai 5000mAh. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%an aja. Untuk kinerjanya bagus pake Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipake main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroskopnya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang cukup lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50MP ditemani 1 lensa bonus dan kamera selfie 8MP. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang kelima, iQoo Z9 5G. HP yang desainnya udah ngikut flagshipnya ini punya performa kenceng dari chipsetnya yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dan ditandemin RAM hingga 12GB serta internal 256GB. Mainin PUBG settingan smooth ekstrim pun sangat stabil di 60fps, karena memang performa yang dihasilkan bisa lebih dari itu. Bahkan gyroskopnya udah hardware dan speakernya juga udah stereo. Lalu layar bezel tipisnya ini pake AMOLED 6,78 inci. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate 144Hz yang udah sangat bulus buat main game maupun sekedar scrolling tiktok. Untuk daya tahan baterainya juga bagus dengan kapasitas 6000mAh. Dan support fast charging 80W yang bisa ngisi dari 1-100% dalam waktu 50 menit aja. Lalu untuk fotografinya ada kamera utama 50MP ditemani lensa depth dan kamera selfie 8MP. Jadi memang cukup disayangkan HP ini tidak punya lensa ultrawide. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi beserta harganya. Yang keenam, vivo V40 Lite 5G. Punya desain dan spesifikasi yang hampir sama dengan versi 4G-nya, vivo V40 Lite 5G ini juga udah tersertifikasi IP64 untuk ketahanan dari debu dan cipratan air. Soal air juga cakep dengan panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD+, dengan refresh rate 120Hz yang udah sangat bulus untuk scrolling. Lalu yang jadi pembeda tentu ada pada mesin utamanya. Yang mana vivo V40 Lite 5G ini pake chipset Snapdragon 4 Gen 2 yang juga dipake oleh vivo Y100 5G. Sementara untuk memorinya ini cukup luas dengan pilihan 8x256GB dan 12x512GB. Untuk performanya sendiri kalau dibanding HP lain sekelasnya memang bukan yang terbaik. Namun kalau penggunaan kamu bukan untuk gaming hardcore, tentunya HP ini udah sangat cukup untuk kebutuhan harian. Nah kalau untuk kameranya sendiri ada lensa utama 50MP yang ditemani lensa ultrawide 8MP, tidak seperti versi 4G-nya yang tanpa lensa tersebut. Hanya saja memang untuk perekaman videonya ini cuma mentok di 1080p 30fps aja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang ketujuh, vivo V40 5G. Kalau kamu nyarinya yang terbaik di kelas mid-range, HP ini adalah jawabannya. Vivo V40 tampil cantik dengan desain bodi tipis layar lengkung dan disertifikasi IP68 untuk ketahanan cemplung di air. Bahkan ada juga tambahan IP69 yang artinya HP ini udah tahan di semprot air dengan tekanan tinggi dan tahan dari air panas up to 80 derajat. Nah ada juga kejutan yang mana di ukuran bodi yang setipis ini vivo bisa nyematin baterai 5500mAh yang jelas lebih gede dari HP lain di kelasnya. Untuk chargernya sendiri ini support 80W yang mana untuk ngisi dari 1% hingga penuh cuma butuh waktu 49 menit. Sementara yang jadi keunggulan utamanya adalah di sektor kamera, yang mana dalam meracik kameranya vivo bekerja sama dengan Zeiss sehingga untuk kualitas yang dihasilkan tentu tidak diragukan. Kamera utama 50MP ditemani kamera ultrawide 50MP juga serta ada kamera depan yang juga 50MP. Soal perekaman videonya pun andalan dengan resolusi sampai 4K 30 maupun 1080p 60fps. Jadi buat kamu yang pengen nyari HP allrounder, vivo V40 ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Kalau tertarik link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Jadi itulah 7 HP vivo rilisan paling baru di tahun 2024. Dari ketujuh daftar kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.